virusnya oleh Bill Gates dan telah macem ya saya menduga orang-orang seperti itu karena kamu memiliki resources sehingga dia bisa berpikir lebih jernih dan mungkin bisa memberikan dana kepada lab-lab tertentu untuk melakukan riset gitu sehingga mungkin mendapatkan hasil lebih dulu, tahu lebih dulu Terima kasih Bang Hidayat Mungkin yang belum kita sempat diskusikan adalah faktor aktor lain di luar negara, tadi saya hanya menyebutkan individu dan masyarakat tapi sebenarnya penanganan COVID-19 ini juga banyak peran dari perusahaan multinasional ya Pak Padil juga mungkin lebih paham itu artinya ke depan bentuk kerjasama itu memang bisa didorong oleh masih didorong oleh kepentingan ekonomi karena ujungnya ada kesejahteraan tapi dimana peran perusahaan multinasional atau perusahaan besar atau bisnis besar yang baik itu melakukan dalam konteks corporate responsibility atau hal yang yang mirip-mirip seperti itu ya seperti acarati atau lain-lain tapi itu akan mengemukkan seperti sekarang ini tidak hanya lembaga multilateral seperti BBB tapi juga ada di 20 ada World Economic Forum di mana pemimpin-pemimpin CEO-CEO perusahaan kelas dunia itu juga hadir untuk ikut bersama-sama memecahkan persentuan dunia nah itu mungkin salah satu panah-panah tata kelola baru yang mungkin nanti diharapkan ke depan akan semakin intens tidak pernah juga terlihat dan mungkin sangat spekulatif lah kalau kemarin muncul ini apa virusnya krits oleh Bill Gates dan segala macam ya saya menduga orang-orang seperti itu karena memiliki resources sehingga dia bisa berpikir lebih jernih dan mungkin bisa memberikan dana kepada lab-lab tertentu untuk melakukan riset sehingga mungkin apa namanya mendapatkan hasil lebih dulu tahu lebih dulu tadi Pak Fadil juga sampaikan soal knowledge memang sekarang ini ekonomi knowledge sehingga siapa yang menguasai knowledge itu sebenarnya paling rasanya bisa menguasai dunia nah itu saya kira saya kira beberapa hal yang saya sampaikan dan kita memang tidak bisa memperdiksikan secara pasti yang ke depan kalau tadi Bang Fadil sampaikan faktor pemilu di Amerika Serikat menentukan apa namanya saya juga bisa mengatakan bahwa itu setuju juga apalagi kalau dengan polanya yang sama bahkan biasanya kalau di term kedua orang sudah tidak punya lagi apa namanya apa ya pertaruhan yang dipertaruhkan kan jadi dia bisa melakukan apa saja gitu nah itu mungkin kegilaannya itu mungkin bisa bisa lebih tapi kita lihat tentu kalaupun misalnya Republikan menang lagi tapi saya juga menduga pasti Demokrat akan lebih kuat juga menchallenge dari kepemimpin Amerika mungkin saat ini paling tidak kalau di sisi ekonomi karena memang ekonomi Amerika membaik ya dan juga popularitas Trump saat ini membaik ya karena tadi mengkapitalisasi persoalan-persoalan eksternal untuk kepentingan domestik karena itu kan nyata bahwa bagaimana membakar sentimen dengan negara lain dan itu memang selama sekian tahun kenyataannya seperti itu dari arah globalisasi memang kemudian terlihat bahwa Amerika yang mendapatkan kerugian lebih banyak dibanding dengan China jadi itu menurut saya wajar lah bagian dari mungkin tinjauan ekonomi politik bahwa mencapai pendapatan dukungan dari masyarakat masyarakat Amerika sendiri itu saya kira yang biasa sampaikan tapi ini satu diskusi yang luar biasa yang sangat baik menjadi trigger kita untuk berpikir seperti apa dan mungkin juga boleh didiskusikan juga kesempatan yang lain Pak Bang Hidayat bagaimana Indonesia bisa memanai dalam konteks seperti ini jadi dalam suasana seperti ini Indonesia ke depan seperti apa atau mungkin efektivitas dari kebijakan-kebijakan pemerintah kita dalam menangani COVID-19 seperti apa mungkin juga bisa hal yang bisa kita jadikan pelajaran untuk langkah ke depan kita karena bisa lebih berperan di dunia internasional demikian Pak Hidayat terima kasih sekali dan teman-teman juga semuanya terima kasih atas TNG-nya yang berlain pada saya terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat menikmati